karena sifatnya yang tidak terlalu suka beraktifitas alias lebih suka tiduran alias mager ya guys ya maka anjing ini sepertinya cocok buat kalian juga mempunyai karakter yang kurang lebih sama ya guys ya yaitu agak-agak mageran halo guys apa kabar rupa lagi dengan saya Eka Dama Yanti seloport treatment channel perawatan kucing anjing apa kabar kalian semua disana semua baik saja ya beberapa orang mungkin akan memilih memilih memelihara anjing dari ras tertentu misalnya ras-rasa yang kecil ya guys karena berbagai pertimbangan mungkin karena suka dengan penampilannya suka dengan ciri-ciri fisiknya atau mungkin juga karena keterbatasan lahan dan lain sebagainya nah di video kali ini kita akan membahas ya guys ya tentang beberapa macam ras anjing kecil ya yang biasa dipelihara orang beserta bersama ciri-ciri fisiknya dan juga dan juga karakternya ya guys ya dan oh ada tambahan lagi guys dikatakan bahwa ada sebuah sebuah opini ya guys yang menyatakan bahwa ras anjing tertentu yang kalian pilih itu menunjukkan 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 karakter dari dari pemiliknya atau mempunyai korelasi ya guys yang kurang lebih sama dengan 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 pemiliknya apabila kalian tertarik ikuti terus ya opsi pertama bagi kalian yang suka untuk memelihara anjing-anjing yang lucu-lucu anjing-anjing kecil lucu-lucu adalah anjing pomerian atau anjing pom ya guys anjing pom ini berasal dari Jerman yang nama lainnya adalah spes jerman kecil ciri-ciri anjing pom ini adalah bulunya lebat dan tebal wajahnya lucu ekspresi mukanya lucu juga dan ramah wajahnya bulat dan bulu ekornya menjuntai sedangkan karakter dari anjing pom ini adalah cerdas ramah mudah dilatih dan setia pada majikannya oh ya tambahan ya guys ya pomerian ini berasal dari kata pomerian juga yaitu provinsi tertua di Jerman pada tahun 1800an anjing ras kecil lainnya juga bisa menjadi opsi pilihan kalian untuk dipelihara adalah French Bulldog berdasarkan namanya French Bulldog ini berasal dari Perancis ya guys ya dengan ciri-ciri kepalanya besar, tubuhnya kecil, wajahnya unik, telinganya berdiri, kemudian hidungnya pesek, wajahnya mengemaskan anjing French Bulldog ini punya sifat yang sangat menyenangkan ya guys yaitu ramah, mudah bergaul, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, penyayang dan tidak nah ini satunya guys ya yang agak-agak beda dengan yang lainnya, tidak terlalu banyak aktivitas atau agak-agak mager ya guys ya karena sifatnya yang tidak terlalu suka beraktifitas alias lebih suka tiduran alias mager ya guys ya maka anjing ini sepertinya cocok buat kalian juga mempunyai karakter yang kurang lebih sama ya guys ya yaitu agak-agak mageran, ayo siapa suka mager anjing ras kecil lainnya yang juga lucu dan bisa kalian pelihara adalah Puk yang berasal dari China anjing Puk ini mempunyai ciri-ciri, wajahnya unik, hidungnya pesek dan matanya besar dikatakan menurut sejarah anjing Puk ini menyertai para pedagang China dalam perdagangan mereka ke Eropa di Belanda anjing Puk ini dikembang biakan pada abad ke-16 sementara karakter dari Puk ini adalah ramah, mudah bergaul, mudah dilatih, senang bermain, tapi ada tapenya ya guys, tidurnya lama katanya jadi kurang lebih 11-12 lah, sama dengan French Bulldog yang sama-sama mager tambah informasi, Puk ini dikatakan cocok untuk keluarga yang sudah ada anaknya jadi Puk ini cocok untuk teman bermain anak ya guys nah yang imut kali ini adalah namanya anjing Corgi yang berasal dari Wales, Britannia Raya anjing Corgi mempunyai ciri-ciri, tubuhnya kecil dan pendek kemudian kakinya juga pendek, wajahnya mengemaskan, tapi telinganya besar ya guys menurut info yang saya dapat, dikatakan bahwa Corgi itu ada 2 macam ya guys yaitu pemberuk Wales Corgi atau Corgi yang mempunyai tubuh ramping sedangkan satunya lagi adalah Cardigan Wales Corgi yang tubuhnya lebih besar dan karakter dari Corgi ini adalah cerdas, mudah dilatih, mudah bergaul atau suka dengan anak-anak, setia dengan pemiliknya, mudah beradaptasi dengan lingkungan selanjutnya ada anjing sisu yang juga bisa kalian pertimbangkan sebagai hewan piaran kalian ya ciri-ciri fisik dari anjing sisu yang berasal dari China ini adalah bulunya tebal sehingga kalian perlu ekstra waktu dan ekstra perawatan untuk merawat bulunya wajahnya lucu, matanya besar dan hidungnya pesek sedangkan karakter atau sifat dari anjing sisu ini kurang lebih agak sama ya guys ya dengan anjing-anjing yang disebutkan sebelumnya yaitu cerdas, mudah dilatih, playful atau suka bermain penyayang dan sangat suka dengan anak-anak anjing ras kecil lainnya yang juga populer untuk dipelihara adalah chihuahua yang berasal dari Meksiko dengan tubuhnya yang kecil dan ramping anjing chihuahua dinobatkan sebagai anjing terkecil di dunia selain tubuhnya yang kecil dan ramping ciri fisik lainnya dari chihuahua ini adalah kepalanya besar, telinganya lebar dan juga umurnya bisa mencapai panjang ya guys ya sedangkan karakter dari anjing iris ini adalah cerdas, penyayang, mudah dilatih dan suka bermain dengan anak-anak sama seperti yang sebelumnya ya guys selanjutnya ada anjing beagle yang berasal dari Inggris ciri fisik dari anjing jenis ini adalah tubuhnya kecil, telinganya panjang, wajahnya lucu dan ekspresi wajahnya sangat ramah sifat-sifat dari anjing beagle ini adalah cerdas, aktif, mudah dilatih dan senang bermain jangan salah ya, walaupun anjing beagle ini badannya kecil tapi dia sering digunakan dalam perburuan karena penciumannya yang sangat baik kemudian orang juga banyak memilih maltis sebagai anjing piaraan ciri fisik dari anjing maltis ini adalah bulunya panjang dan juga lembut sesuai dengan namanya, anjing maltis ini berasal dari Malta, suatu negara yang berada di Mediterania Tengah karakter yang terkenal dari anjing maltis ini adalah cerdas, penyayang, sangat aktif dan enerjiko berarti bola beagle ya guys ya dan juga penjaga yang baik nah kecil-kecil sampai rawit banget nih anjing ini guys dimana anjing ini akan sangat protektif terhadap onernya dan akan memberikan memberikan peringatan apabila ada orang asing yang melintas atau ada anjing yang atau apabila ada anjing lain yang masuk ke daerah teritorinya jangan lupakan juga Das Hun, si anjing sosis dari Jerman mengapa disebut anjing sosis? karena mungkin ya guys ya karena bentuk tubuhnya seperti sosis yaitu tubuhnya panjang, kakinya pendek dan wajahnya juga lucu tapi jangan remehkan dia ya guys ya, walaupun tubuhnya panjang dan kakinya pendek seperti sosis tapi dia mempunyai insting berburu yang kuat dan Das Hun ini biasanya digunakan dalam perburuan hewan-hewan kecil karakter lainnya dari Das Hun ini adalah dia sangat bersahabat dan ramah dan juga sangat friendly guys ya terhadap hewan lain termasuk juga dengan kucing sehingga karena keramaan tersebut dan sangat bersahabat maka dia menjadi teman bermain yang baik untuk anak-anak kita lanjutkan deh guys, next ada Cavalier King Charles Spaniel yang berasal dari United Kingdom mungkin rupa dan juga nama anjing jenis ini kurang begitu familiar ya guys ya disetinggal kita tapi anjing dengan breed Cavalier King Charles ini merupakan salah satu opsi yang sering digunakan atau sering dipilih orang-orang yang ingin memelihara anjing dengan ras kecil Cavalier King Charles Spaniel ini mempunyai bulu yang lebat dan halus dan wajah serta eksplosinya yang sangat lucu karakter anjing ini adalah dia penyayang ya guys sehingga cocok untuk teman bermain anak-anak tapi ada tapi-nya ya guys ya anjing jenis ini sangat terikat atau sangat tergantung sekali pada onernya sehingga tidak bisa ditinggalkan jauh dalam waktu yang lama jadi apabila kalian pribadi yang sibuk dengan mobilitas yang sangat tinggi dan sering berpergian sebaiknya dipertimbangkan ulang ya guys apabila ingin memiliki anjing dengan jenis Cavalier King Charles ini karena takutnya anjing khalis menjadi stres karena ditinggal-tinggal last but not least ada Border Collie yang juga berasal dari Inggris tepatnya di perbatasan antara Skotlandia dan Inggris agak berbeda ya guys ya dengan breed anjing yang telah sebutkan sebelumnya Border Collie ini mempunyai tinggi 53 cm dan berat badannya 14 sampai dengan 20 kg sehingga dia dikategorikan sebagai anjing dengan ukuran yang sedang disebutkan Border Collie ini termasuk anjing yang aktif dan suka kegiatan luar ya guys dan usianya bisa mencapai 12 sampai dengan 15 tahun apabila kalian ingin memelihara anjing dengan ras dari Border Collie ini pastikan ya guys ya kalian mempunyai kesabaran juga ketelatenan karena anjing ini memerlukan kesabaran dan ketelatenan kalian sebagai owner nya untuk dilatih demikian guys video kali ini tentang rasa-rasa anjing kecil yang biasa dipilih orang ya guys ya semoga dapat memberikan masukan apabila kalian sedang bingung mau memilih anjing dari ras manang terima kasih buat kalian sudah menonton video aku dari awal sampai dengan akhir terima kasih juga bagi sudah subscribe yang belum subscribe mohon bantuan ya guys untuk di subscribe agar saya lebih sempat lagi untuk upload konten-konten tentang pembaharan kucing dan anjing oh iya apabila kalian suka dengan video kali ini bodoh saya minta like nya dan jangan sertakan juga komentar untuk saran pendapat dan lain-lainnya dan jangan lupa ya guys ya untuk bantuannya untuk disebarkan ke mirip sosial mirip teman-teman sampai jumpa teman-teman di video berikutnya bye bye bye